Halo, co-friends. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat bahwa untuk urutan pengerjaan pada operasi matematika itu adalah pertama-tama kita akan kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian, kita akan proses untuk pemangkatan. Nah, ini adalah simbol untuk pangkat. Lalu, kita akan proses perkalian dan pembagian. Kemudian, penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada soal ini kita diminta untuk mencari hasil dari di dalam kurung 2 pangkat 4 ditambah dengan 3 pangkat 2. Dikurangi dengan 2 pangkat 3. Maka, kita akan kerjakan yang terletak di dalam kurungnya terlebih dahulu. Di sini, untuk yang terletak di dalam kurung, kita akan kerjakan pemangkatan terlebih dahulu. Maka, untuk 2 pangkat 4 artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya itu ada 4 kali. Hasilnya adalah 16. Ditambah 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3, yaitu 9. Lalu, dikurangi dengan di sini 2 pangkat 3. Artinya, 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya itu ada 3 kali. Hasilnya 8. Sama dengan 16 ditambah 9 itu hasilnya 25. Dikurangi 8. Nah, sama dengan 17. Inilah jawabannya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.